KPK terus pemeriksa sejumlah saksi penting yang dianggap mengetahui pemerasan yang dilakukan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik. Dan untuk lebih jelasnya kita terhubung dengan reporter Berita 1, Pramadika Samudra. Ya Prama, apa yang disampaikan oleh Sultan Batu Gana sebelum masuk ke ruang pemeriksaan KPK? Ya Ami, sesaat sebelum memasuki gedung KPK, Sultan sempat menyapa para awak media yang telah menunggunya. Dan ia mengakui bahwa kedatangannya kali ini merupakan sebagai saksi atas kasus pemerasaan yang dilakukan oleh Menteri ESDM, Jero Wacik. Dan ketika ditanya apakah ia mengetahui adanya pemerasaan yang dilakukan di Kementerian ESDM, ia mengaku tidak tahu menau. Ia juga mengaku tidak tahu menau jika adanya aliran dana dari Kementerian ESDM ke Komisi 7, di mana saat itu Sultan sebagai Ketua Komisi 7. Dan ia juga meyakinkan bahwa tidak ada bagi-bagi proyek di dalam Komisi 7. Dan Sultan juga mengaku bahwa hingga saat ini ia tidak mengetahui apa informasi yang ingin diketahui dari KPK, dari dirinya. Dan memang seperti yang diketahui, Sultan sendiri adalah sebagai tersangka atas kasus swap di SKK Migas. Pada persidangan mantan Kepala SKK Migas, Rudy Rubiandini, namanya disebut telah menerima swap dan memiliki tiga peran penting dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Yang pertama adalah menitip perusahaannya sendiri, yaitu PT Timas Suplindo, untuk memenangkan sejumlah tender di SKK Migas. Dan yang kedua adalah menerima THR dari SKK Migas senilai 200 ribu dolar Amerika. Dan yang ketiga adalah menerima uang pelicin, atau untuk pengesahan APBNP. Dan Sultan sendiri hingga kini belum mendapatkan status yang jelas dari KPK, karena penyidik KPK sendiri masih dalam proses penyidikan terhadap kasus swap yang dilakukan oleh Sultan Batugana. Amin. Ya, Prama, selain Sultan Batugana, apakah ada pihak-pihak lain yang juga diperiksa oleh KPK hari ini? Ya, memang seperti yang disampaikan pada KPK atau melalui Bambang Wijoyanto pada hari Jumat lalu, bahwa hingga saat ini KPK terus memeriksa jumlah orang terdekat dari Jero Wacik. Dan kembali, hari ini KPK memeriksa staff khusus yang juga merupakan teman dekat dari Jero Wacik, yaitu Iketut Wiryadinata, yang merupakan staff khusus di Kementerian ESDM. Ini merupakan kedua kalinya Iketut Wiryadinata diperiksa oleh KPK terkait dengan kasus pemerasan dilakukan oleh Jero Wacik. Pada hari Senin lalu, ia juga diperiksa selama lebih dari 7 jam. Dan pada pagi tadi, ia tidak memberikan keterangan sedikit pun kepada awak media. Ia hanya mengatakan bahwa kedatangannya kali ini belum dipastikan. Apa yang ingin diketahui oleh KPK darinya? Atau pemeriksaan tambahan seperti apa yang ingin dilakukan oleh KPK? Namun pada hari Senin lalu, ia memang mengaku ditanyakan sejumlah pertanyaan oleh penyidik KPK terkait dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai staff khusus di Kementerian ESDM. Ia pun mengaku tidak mengetahui adanya pemerasan dilakukan oleh Jero Wacik. Dan ia pun tidak mengetahui jika Jero Wacik pernah mengeluhkan dana operasional menteri yang menurutnya dirasa kurang. Memang seperti yang kita ketahui bahwa dana operasional menteri senilai 120 juta per bulan ini menurut KPK dirasa kurang oleh Jero Wacik karena itulah Jero Wacik memainkan sejumlah anggaran di Kementerian ESDM untuk menambahkan dana operasional menteri. Dan untuk informasi tambahan AMI memang hingga saat ini KPK juga memeriksa anak dari Ratu Atut Khosiyah Andika Hazrumi. Namun saat dikonfirmasi apakah kedatangannya untuk diperiksa, Andika mengatakan bahwa saat ini ia hanya mengkonfirmasi atas surat pemanggilan pada hari Senin lalu. Memang KPK pada hari Senin lalu sempat memberikan pernyataan bahwa Andika Hazrumi telah mangkir dari pemanggilannya namun ia mengakui bahwa ia tidak menerima surat pada hari Senin lalu. Menurutnya KPK salah memberikan surat atau salah mengirimkan alamat pada surat pemanggilan tersebut. Dan hari ini ia akan menjadwalkan kembali pemanggilan atau pemeriksaannya pada hari Senin depan. Demikian AMI yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda. Ya baik, terima kasih Prama. Pemirsa depan tadi, reporter Berita 1, Prama Dika Samudera dan jurukamera Joydika Dompas melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta Selatan.